Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Selama 11 hari pelariannya, IS berpindah-pindah tempat sejak lari usai penemuan jasad Nia terkubur tanpa busana pada Minggu 8 September 2024 lalu di lereng bukit dekat rumahnya di Korong Pasasurau, Nagari Guguak, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Kabupaten Padangpariaman. Kemudian pada Minggu 15 September 2024, polisi menemukan satu tas berisi perlengkapan pribadi IS seperti pakaian, perlengkapan tidur, dan lainnya saat kepolisian melakukan pengejaran dengan menyisir hutan di kawasan Nagari Guguak, 2x11 Enam Lingkung, Padangpariaman. Kemudian, warga juga sempat melihat IS datang ke permukiman warga di Pasagelombang, Kayu Tanam, Padangpariaman sebanyak dua kali. Informasi dari masyarakat, IS terlihat oleh warga saat sore dan malam hari. Saat kepermukiman warga, tersangka ini hanya lewat begitu saja, seperti berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Setelah itu, persembunyian IS juga sempat diketahui warga saat warga bersama kepolisian mencari keberadaan IS di Korong Padangkabau, Kayu Tanam, Padangpariaman, Senin 16 September 2024. Saat itu, IS terlihat oleh warga saat pencarian di sebuah pondok di dekat ladang. Warga melihat IS berlari dari arah pondok bagian lebih tinggi ke arah jurang dan melipir melewati sawah, lalu menghilang di balik semak-semak. Kondisi pelaku saat itu tidak menggunakan baju dengan memakai celana warna hitam. Dan pada akhirnya, setelah 11 hari pelariannya, IS kemudian ditemukan warga saat bersembunyi di sebuah rumah kosong di Padangkabau, Nagarikayu Tanam, Padangpariaman, pada Kamis 19 September 2024. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut. Ia ditangkap saat bersembunyi di atas loteng rumah tersebut.